Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Sekarang pembelajaran 4 Ini adalah halaman 26 Hari ini Pak Tagor mengajak Oh ya, seperti biasa ya Informasi ini penting untuk saya sampaikan Karena sering ada pertanyaan Loh Pak, kelanjutannya mana? Untuk tahu kelanjutannya Ini adalah playlistnya Ya, playlist ini Berisi seluruh video-video Yang sudah disusun secara urut dan duntut Jadi gunakan playlist ini Linknya ada di bawah, di kolom deskripsi Terus kemudian Bisa juga langsung tap di channel Sudah saya susun, biar enak dilihat Di channel ini nanti Akan ada ini, apa Playlistnya Bisa masuk ke channel Cari playlistnya kelas 5 buku tematik Oke Kita lanjutkan ya Pak Tagor mengajak Siti Dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh ternyata mereka menuju ke belakang sekolah Di sana terdapat damparan sawah dan sungai Asik sekali ya belakang sekolah Di sekolah ada sawah dan sungai Dari belakang sekolah juga tampak darah pegunungan Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia Ini adalah kenampakan Wuhh indah sekali ya Warbiasa ini Oke Ya Selanjutnya Wah ini kok tiba-tiba disini Ayo mengamati Ya Alaman berapa ini tadi Saya pastikan 27 berarti ini harusnya 28 28 abad Ayam mengamati Ya ini kita lihat disini adalah Suasana Pantai Ini adalah Sungai kelihatannya ya Warnanya biru tapi kok ada daunnya Mungkin ini suasana di pegunungan Walaupun biru Salah Warna Ini suasana pegunungan Wuhh Bentar Ini saya sesuakan dulu ukurannya Kalau ini suasana pantai Ya kita lihat disini Suasana kota Ini berdesaan Ini kelihatannya dataran rendah Ini kelihatannya ya Dataran rendah Dataran rendah Ya Jauh dari gunung Memang ada gunung Tapi di kejauhan Ya Kenampakan alam tersebut juga Kenampakan alam Kenampakan alam ya T nya jadi N Kenampakan alam disebut juga dengan istilah Bentang alam Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda Di setiap daerah Ada daerah dataran tinggi Ada dataran rendah Atau juga penduduk yang tinggal di daerah pegunungan Atau juga penduduk yang tinggal di daerah pantai Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian Yaitu Kenampakan alam milayah daratan Dan kenampakan milayah perairan Ayo kita lakukan kegiatan berikut Bentuklah kelompok terdiri atas empat tanah Carilah informasi mengenai Kenampakan alam Wilayah daratan Dan kenampakan alam Wilayah perairan Ya Serta Kok ketampakan ya Kenampakan Ketampakan Kenampakan Ketampakan Ya kita baca ketampakan aja ya Sesuai dengan yang ada disini ya Ketampakan alam di wilayah perairan Beserta ciri-cirinya Saat kelompokmu mencari informasi melalui internet Mintalah bantuan orang tua Atau orang dewasa di sekitarmu Ketampakan Alam wilayah daratan Ya Ciri-ciri Perairan ciri-ciri Kita daratan dulu ya Wilayah daratan kita mulai dari pantai Pantai Ya Pantai itu dekat dengan Batas antara darat dan laut Batas Antara darat dan laut Suhu udara panas Ya Banyak bakau Kelapa Ya Bakau Ya banyak bakau Atau langsung saja bakau gitu aja Atau Pohon khasnya bakau Ya ini aja Biar gak terlalu panjang Kemudian selain pantai ada juga dataran rendah Naik lagi jadi dataran rendah Dataran Rendah Lalu dataran rendah mungkin agak jauh dari pantai Tapi tetap rendah Ya Ketinggian antara 0 Sampai 200 Ya DPL Ya Dari permukaan laut Ya DPL Ini dari Permukaan Laut Ya Kalau 0 ini ya pantai itu Ya 0 sampai 200 DPL Masuk dataran rendah Suhunya relatif panas Panas Ya Banyak untuk persawahan ya Persawan ya Jadi Lebih didominasi produknya persawahan Ya Mungkin itu padi Mungkin tebu Mungkin masuk itu ya Masih Kemudian ada dataran tinggi Dataran Tinggi Ya Ini Antara 200 Sampai 400 DPL Ya 200 Meter Ya 200 400 Meter Sebelum DPL Ini meter 200 Sampai 400 Dari permukaan laut Meter Ini juga ada meternya Ya 0 sampai 200 Meter DPL Dari permukaan laut Ya Dataran tinggi Ini Relatif dingin Dingin Suhunya Kemudian Banyak untuk pertanian Ya Pertanian Ya mungkin Tani cabai Tani Bawang Bawang Sayur Ya Untuk bawang Sayur Ya seperti di Malang itu cocok Dataran tinggi Terus kemudian ada Kemudian ada pegunungan Ya pegunungan ini Antara 500 Meter DPL ya Lebih dari 500 DPL Dari permukaan laut Jadi Tinggi ya Suhu dingin Ya suhu dingin Dan Selain suhunya dingin Di pegunungan ini Juga Ini ya Apa Banyak dipakai Untuk perkebunan Perkebunan Ya perkebunan Oke Itu kalau pegunungan Rasanya sudah sampai pegunungan ya Pantai Dataran rendah Dataran tinggi Pegunungan Itu aja Oke Kemudian Kalau Ketambakan Perairan Ya Ketambakan perairan Selat Laut Ya mungkin itu ya Ya kita mulai dari Selat 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 ini adalah Laut sempit Antara dua pulau Laut Sempit Ya Antara Dua Pulau Ya biasanya ada ini ya Disana didirikan Bermaga Biasanya Ya tapi Tidak selalu Jadi yang Agar jarak tempuh Dari satu pulau Satu ke pulau lain Tidak terlalu jauh Terus di laut itu Jelas ada laut ya Laut Ya adalah Perairan yang luas Perairan Perairan Yang Luas Ya kalau laut Ya selat Laut ini terkenal Air asin ya Air Asin Ya jiri-jirinya Terus kemudian Masih banyak kotaknya ini Mungkin kita tambahkan saja Mungkin ini apa Teluk Ya teluk Adalah laut Yang Menjorok Kedaratan Ya selain laut Ada juga Ini biasanya batuannya lembut Batuan lunak Batuan Ya kalau batuannya keras Ya jadilah tanjung Ya tanjung adalah laut Yang Eh Daratan yang menjorok ke laut Karena batunya keras Jadi susah di Abrasi Ya Daratan Yang Menjorok Ke laut Ke laut Ya ini Batu kan keras Keras Ya Terus kemudian kita kenal samudera Kalau samudera laut yang sangat-sangat luas Ya laut Yang lebih luas lagi laut Ya Yang Sangat Luas ya Luas Ya kalau laut Ya jadi dimulai dari selat Lebih luas lagi laut Lebih luas lagi samudera Ya Nah laut Laut yang sangat luas Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar Ya Permukaan bumi tidak rata Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah Ya ketampakan alam adalah Ya jadi definisi ketampakan alam adalah Berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alaminya Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok Yaitu ketampakan alam berupa perairan Dan ketampakan alam yang berupa daratan Ya Daratan Ya Adalah tempat kita berpijak Bentuk ketampakan alam berupa daratan Bermacam-macam Contohnya ada gunung ya tadi ya Terus ada pegunungan Ya ada dataran tinggi Dataran rendah Pantai, Tanjung, dan Delta Tanjung Oh Tanjung masih masuk daratan ya Oke, oke, oke Kita nanti edit sedikit Tanjung ini masuk daratan Tanjung adalah daratan Ya laut nanti kita tambahkan lah ya Tanjung ini masuk daratan Oke Kita edit sedikit ya Tanjung ini daratan Oke Jadi selain Tanjung tadi ada juga ini ya Apa Dataran rendah gunung ya Jadi ada pegunungan Terus ada gunung itu sendiri Ya Perairan merupakan daerah Permukaan di dunia tergenang air Bentuk ketampakan air Contohnya sungai, danau, dan laut Oh Ini diganti sama ini aja ya Sungai Ya Di sini Sungai Di sini saya berikan ada samudera ya Sungai Sungai adalah aliran air di daratan Ya Aliran Air di daratan Ya, biasanya berkelok-kelok Ya, berkelok-kelok Kelok Ya, dan arusnya cukup deras ya Ya, berkelok-kelok Oke Manusia melakukan adaptasi Berbeda-beda antara satu dengan yang lain Manusia hidup beradaptasi Sesuai dengan alam Ya, ketampakan alam Di lingkungan tempat tinggal Ya, adaptasi Ya Adalah penyesuaian diri ya Adaptasi dilakukan meliputi Jenis mata pencarian Beradaptasi ya Makanan itu beradaptasi juga Misalnya kayak di Jawa Karena Banyak sawah ya Makan padi Sedangkan di Papua Karena mungkin Tidak banyak sawah ya Makan ini Makan Apa itu Sagu Ya kan Nah, bentuk tempat tinggal Bentuk tempat tinggal Juga antara daerah satu Dan lain-lain Ada perbedaan Pakaian yang dikenakan Peralatan rumah tangga Dan teknologi Semua keinginan itu Menyesuaikan tempat tinggal Kita dapat melihat Hasil adaptasi Masyarakat suatu daerah Misalnya daerah Pantai ya Teknologinya Yang berbuka dengan raut Kapal Apa gitu ya Tapi kalau pegunungan Ya buat apa Bikin kapal Ya kan Makanan dan barang-barang Atau benda-benda khas Dari daerah pegunungan Berbeda dengan daerah pantai Dan dataran benda Ya Dari bacaan di atas Dapat simpulkan bahwa Benda-benda Atau barang-barang Di setiap daerah berbeda Tidak hanya itu Ya Air laut juga Berbeda dengan air pegunungan Dapatkah kamu membedakan Air laut dengan air pegunungan Air laut Ya Ini Kadar garam tinggi Kadar Garam Tinggi Ya Ya Atau bisa disebut salinitas tinggi Salinitas Tinggi Ya Rasanya asin Sehingga rasanya asin Sehingga Rasanya Rasanya Asin Air laut tidak bisa langsung dikonsumsi Air laut Tidak Bisa Langsung diminum Diminum Direbus dulu juga tidak boleh Jadi memang harus didestilasi dulu Atau diolah dulu menjadi air tawar Ya Tidak tawar Tidak Tawar Sedangkan air pegunungan Pegunungan Ini Air tawar Air tawar Bisa langsung diminum Tapi dimasak dulu ya Tapi kalau di mata air yang jernih Ya Mungkin saja kalau terpaksa bisa langsung diminum Tapi kalau terpaksa Kalau tidak Ya harus dimasak Karena mungkin ada bakteri Ada Ya apa Kuman-kuman yang ada di situ Air tawar bisa Langsung diminum Artinya langsung diminum tinggal direbus saja ya Diminum Tidak perlu Destilasi Atau Suatu proses kimia yang rumit Tidak perlu Ya Berbicara tentang air Perhatikan iklan berikut Depot isi ulang Aku ada Di proses secara higienis Ya melalui 3 tahap proses Mikrofiltrasi Dan 5 proses Mikrofiltrasi Ya Ada 3 tahap proses Mikrofiltrasi Makrofiltrasi Dan 5 proses Mikrofiltrasi Sterilisasi Ultraviolet Dan ozonisasi Bersih dan higienis Ya Aku ada Kalau ini Langsung air Jadi Kalau ini alat Untuk ini ya Menerima Pemasangan Depot isi ulang Air Dalam kota Luar kota Siap pakai Aceng Pro Ini adalah alat Untuk Dispenser ya Alat untuk isi ulang Alat depo isi ulang Apa isi kedua Iklan gambar Di atas Ya Yang ini Saya kasih yang A Gitu aja ya Yang ini yang A Ini yang B A atas B bawah Gitu ya Boleh Yang A Ya Amati kedua iklan tersebut Kemudian ungkapkan pendapatmu Mengenai iklan tersebut Di hadapan teman-temanmu Tuliskan juga pendapatmu Pada kolom Yang A Iklan ditujukan untuk masyarakat umum Iklan Ditujukan Untuk Semua orang Orang Ya Ya Iklan lebih Iklan lebih komplit Ya Lebih komplit Komplit Karena Memberikan informasi keunggulan Karena 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 Memberikan informasi keunggulan Memberikan Informasi Keunggulan Sedangkan ikan yang B Itu ditujukan pada pengusaha air usul ulang Calon pengusaha air usul ulang ya Diberi Ditujukan Pada Ya pengusaha Atau calon pengusaha Calon pengusaha Air isi ulang Jadi Target marketnya Atau orang yang dituju Berbeda Ya Nah disini Yang atas tidak memberi kontak Ya kekurangannya ya Tidak memberi kontak langsung Ya mungkin Tidak memberi Memberi Kontak Karena Biasanya air seperti itu Bisa didapatkan Dimana-mana Di toko-toko Ya Kalau ini Memberikan kontak Memberikan Kontak Ya Dalam bentuk apa disitu Nomor telepon ya Dalam luar kota Siapa menerima Pemasakan Depot air usul ulang Dalam dan luar kota Sampai siap jualan Tidak berbeda juga ya Tidak memberikan kontak juga Ya ini keliru Harusnya Kalau yang seperti itu Harusnya memberikan kontak Ya orang Tidak bisa mencari Di sembarang tempat Ini kekurangnya Kekurangan tidak memberikan kontak Tidak Memberikan Kontak Padahal Ya padahal Tidak bisa ditemui Di sembarang tempat Kalau yang atas Bisa ditemui Di sembarang tempat Bisa ditemui Di banyak tempat Kalau yang atas Banyak Ya kalau menjual Misal aku ada Mau Beli di Alphamart Indomaret Atau Maret-maret Yang lain Tuku-tuku Lontong ada Biasanya gitu Ya Ini sih Sebenarnya Maksudnya Mencontoh Aqua Aquades Seperti itu Meskipun Alam Berupa ketampakan Alam Daerah Suatu Meskipun Alam Dan ketampakan Alam Daerah Suatu Satu Dengan daerah Yang lain Berbeda Kita sebagai Masyarakat Indonesia Harus menjunjung tinggi Nilai-nilai Persatuan Dan persatuan Untuk memujukkan Nilai-nilai Persatuan Dan persatuan Dapat dimulai Dari hal-hal Kecil Yang ada Di sekitar kita Misalkan Gambar Dan urayan Keterangan Gambar berikut ini Kita lihat Pak Takur Mengajak Siti Dan teman-teman Membersihkan parit Kecil Di samping sekolah Pak Takur Minta anak-anak Membersihkan Sampah Yang menghalangi Aliran air Pak Takur Minta anak-anak Mencabut Lumput ilalang Di sepanjang parit Siti dan teman-teman Senang melakukan Kegiatan itu Mereka rukun Dan bekerjasama Demi lingkungan Sekolah Yang bersih Dan nyaman Seperti ini Jadi tempat-tempat Yang menghalangi parit Seperti ini Kotoran-kotoran Ini harus Disingkirkan Agar apa Aliran air Jadi lancar Hidup rukun Sangat menyenangkan Hidup rukun Harus terjalin Baik di lingkungan Keluarga Sekolah Maupun masyarakat Siti bekerjasama Siti bekerjasama dengan Teman-teman Seperti gambar di atas Yang mencerminkan Hidup rukun Selain yang dicontohkan Pada gambar Hidup rukun Misalnya dengan membantu Orang yang membutuhkan Atau sedang susah Dengan hidup rukun Kita turut Memperkuat persatuan Dan kesatuan Di Indonesia Apa manfaat Hidup rukun Bagimu Manfaat hidup Rukun bagi saya Adalah Hidup rukun Rukun Bagi saya Adalah Pertama untuk kenyamanan Adalah yang pertama Yang pertama Untuk Kenyamanan Ya kenyamanan Karena Kalau kita rukun Rukun Ya Hidup bisa lebih aman dan nyaman Hidup Lebih Aman Dan Nyaman Karena kita tidak khawatir Akan disakiti orang sekitar kita Karena Kita Tidak khawatir Khawatir Akan Disakiti Orang Di sekitar kita Kita Bahkan Kita Saling Menjaga Ya Kemudian Yang lain Dengan hidup rukun Ya Selain itu Dengan hidup rukun Ya Selain itu Dengan Selain itu Dengan Hidup rukun Kita Kita Akan Lebih mudah Dalam Mengadakan Kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan Misalnya Ya Kotong royong Ya Kerja bakti Atau Ya Pertemuan-pertemuan Untuk membahas kepentingan bersama Pertemuan-pertemuan Untuk Membahas Kepentingan Bersama Ayo renungkan Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini Apa manfaat pembelajaran Ya Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini Ya Kita lihat lagi Apa yang sudah kita pelajari Kita mengajari Kenampakan Ketampakan alam Ya Ketampakan alam Ketampakan Alam Ya Kita juga Mempelajari hidup rukun Ya Manfaat hidup rukun Hidup Rukun Ya Hidup rukun Ya Kemudian Dan Ini ya Ketampakan alam Dan Macam-macam Kegiatan Yang dipengaruhinya Ya Kemudian yang kedua Apa manfaat dari pembelajaran Yang kamu perlu hari ini Bisa lebih menghargai Keberagaman Pekerjaan Karena ketampakan alam Yang berbeda Bisa Menghargai Ya Keberagaman Keberagaman Ya Jenis Jenis pekerjaan Ya Dan Budaya Yang Dipengaruhi Oleh Ketampakan alam Alam Ya Oke Itu kurang lebih ya Sekarang kerjasama dengan orang tua Bagaimana Kamu dan keluargamu Menciptakan kerukunan dalam keluarga Bagaimana kamu dan keluargamu Bekerja dengan tokoh masyarakat Yang pertama Yang pertama mungkin Paling tidak Salah satunya adalah Setelah Makan malam Bersama Bersama Kami Berbagi Cerita Ya Untuk yang kedua Bagaimana kamu dan keluargamu Bekerja sama dengan tokoh masyarakat Misalnya Pak RT Di sekitar tempat tinggal Diskusikan Ya Ya Paling tidak aktif Di grup Sosial media Kampung Ya Di grup Sosial Media Ya Kampung Ya Ya Terus kemudian peduli pada lingkungan Pada Lingkungan Ya Masalah penerangan misalnya Masalah sampah Keamanan Keamanan Nah ini Kepedilan kita ini yang membuat hubungan kita itu baik dengan masyarakat Kalau ada masalah Dibicarakan bersama Seperti itu ya Untuk pembelajaran lima akan kita pelajari di video berikutnya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh